Saudara-saudara yang saya hormati pada kesempatan ini akan saya sampaikan update perkembangan, penanganan, dan pencegahan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta Selasa 26 Mei 2020 Yang pertama, berdasarkan hasil laporan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota dan Rumah Sakit Rujuan COVID-19 maka per tanggal 26 Mei 2020 pukul 16 bisa saya sampaikan perkembangan sebagai berikut Total data pasien dalam pengawasan atau PDP 1.421 orang Total data orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 6.411 orang Dari total 1.421 PDP menunjukkan A. 151 orang diantaranya rawat inap B. 1.177 orang rawat jalan dan atau selesai pengawasan Dan C. 93 orang meninggal Sedangkan hasil laboratorium menunjukkan A. sebanyak 1.038 orang negatif Meninggal dunia 62 dari jumlah tersebut B. 226 orang positif Ini yang sedang dirawat ada 95 Sembuh 132 Dan meninggal dunia 8 C. Masih ada 157 orang dalam proses uji lab Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa Pada hari ini tidak ada penambahan kasus positif Sedangkan untuk kasus sembuh Setelah hasil laboratorium dua kali negatif Terdapat 7 kasus Yang pertama kasus 57 Perempuan 54 tahun warga kota Jogja Yang kedua kasus 119 Perempuan usia 21 tahun warga kota Jogja Ketiga kasus 121 Perempuan 63 tahun kota Jogja Yang keempat kasus 139 Perempuan usia 33 tahun warga Sleman Yang kelima kasus 162 Laki-laki 76 tahun warga kota Jogja Nomor 6 kasus 208 Ini laki-laki usia 71 tahun warga Sleman Dan 7 kasus 210 Ini laki-laki usia 21 tahun warga Bantul Sehingga boleh saya katakan Usia paling tua dari pasien positif Yang sembuh adalah 76 tahun Kemudian terdapat penambahan dua pasien negatif Selanjutnya saya informasikan juga bahwa Dua kasus pasien PDP yang meninggal Meninggal dunia dan hasil uji lab belum diketahui Ada penambahan dua Yaitu laki-laki 56 tahun warga Gunung itu Ini belum swab Dan perempuan 62 tahun warga kota Yang bersangkutan sudah swab Berkaitan dengan bed Atau tempat tidur Saya sampaikan bahwa total bed isolasi Baik itu yang kritikal maupun yang non-kritikal Di seluruh rumah sakit rusuan Ada 269 Dan saat ini terdapat 151 pasien Yang sedang dirawat Sehingga sisa bed isolasi Yang tersedia ada 118 bed Selama dua hari ini Diy mengalami zero growth Atau tidak ada penambahan kasus positif Perlu saya informasikan bahwa Selama dua hari ini Jadi bersamaan dengan lebaran kemarin Hanya lab BBTKL yang melakukan uji lab Tanggal 24 Mei Sample yang diuji Sebanyak 109 sampel Dengan hasil diumumkan pada tanggal 25 Mei Yaitu 0 kasus positif 2 kasus sembuh 1 kasus konfirmasi meninggal negatif 6 kasus negatif Dan sisanya digunakan untuk memeriksa Sample OTG Sedangkan untuk tanggal 25 Mei Masuk 83 sampel Dengan hasil diumumkan Seperti yang telah disampaikan sebelumnya Sample swab tidak hanya digunakan Untuk menguji PDB Namun justru sebagian besar Digunakan untuk menguji OTG Hasil dari tracing reaktif Hasil repites Sebagian besar hasilnya adalah negatif Sedangkan apabila hasil positif Maka akan masuk Sebagai kategori PDB positif Atau kasus positif Terkonfirmasi Uji swab OTG hasil repites reaktif Dilakukan di Kabupaten Banto Sleman dan Gunung Gitu Setelah berurutan proses pemeriksaan Adalah sebagai berikut Bisa saya informasikan Yang pertama Tracing Ini dengan repites Kemudian kedua Hasil reaktif Bila hasil reaktif Maka dikategorikan sebagai OTG reaktif Kemudian Langkah ketiga Dilakukan karantina Di masing-masing shelter kabupaten Keempat Dilakukan uji swab Dan kelima Apabila positif Akan dirujuk ke rumah sakit Rujuan Dan masuk Dalam kategori PDB Positif Jika hasilnya negatif Maka Yang bersangkutan Diperbolehkan pulang Mari kita Terus menjaga Pola hidup bersih dan sehat Mohon tetap Berada di rumah Dan jika Harus keluar rumah Karena kepentingan Yang mendesak Maka Tetap Jaga jarak Pakai masker Dan setibanya Di rumah kembali Cuci tangan Dan tetap jaga Kebersihan Yang kedua Saya informasikan juga Terkait dengan Update data Hasil rapid test Kabupaten kota Sampai dengan Senin 26 Mei 2020 Pertanggal 11 Mei 2020 Jadi 11 Mei yang lalu DI telah menerima 23.500 Rapid Diagnostic test Atau RDT Dan telah Didistribusikan Ke Yang pertama 30 rumah sakit Terusuan COVID-19 Di DIY Kemudian yang kedua Balai besar Teknik lingkungan hidup Dan pengendalian Penyakit DIY Atau BBTKL BBDI Yang ketiga Kantor Kesehatan Pelabuhan DIY Keempat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD DIY Dan yang kelima Dinas Kesehatan Kabupaten kota Dari Rapid Diagnostic test Yang telah Dilaksanakan Sebanyak 18.295 Hasilnya Telah Diketahui Yaitu 17.546 Hasilnya Dinyatakan Non-reaktif Dan 586 Hasilnya Dinyatakan Reaktif Adapun Dinas Kesehatan Sleman Menggunakan Alat Rapid test Secara Mandiri Selain itu Terdapat Penambahan Jumlah RDT Di beberapa Rumah Sakit Tujuan Seperti Di Rumah Sakit Pandeman Sinopati Mendapatkan Tambahan 200 RDT Dari DINKES Atau Dinas Kesehatan Bantul Dan Rumah Sakit Panti Rahayu Mendapat Tambahan 20 RDT Dari Dinas Kesehatan Gunung Gitul Informasi Yang ketiga Parlu Saya Sampaikan Bahwa Halal Biala Dan Open House Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Berkenaan Dengan Idul Fitri 1441 Hidriah Atau Tahun 2020 Ini Ditiadakan Sesuai Dengan Anjuran Pemerintah Pusat Untuk Meniadakan Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Kerumunan Maka Pada Tahun Ini Pemda Diy Tidak Mengelar Kegiatan Halal Bialal Atau Open House Dan Open House Sawalan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hal ini Diambil Untuk Mencegah Terjadinya Kegiatan Atau Mencegah Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Gerumunan Dan 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 juga Sebagai Upaya Mentaati Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Karena Bagaimanapun Juga Penyelenggaraan Open House Atau Halal Bialal Bisa Mengumulkan Masa Dengan Latar Belakang Yang Beraneka Ragam Dan Kita Tidak Tahu Persis Kondisi Mereka Yang Datang Itu Seperti Apa Sehingga Untuk Menghindari Hal-hal Yang Bisa Menyebabkan Atau Berpotensi Menimbulkan Penularan Atau Penyebaran COVID-19 Maka Diputuskan Tahun Ini Halal Biala Dan Open House Ditiadakan Saya Kira Itu Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Terima Kasih Atas Perhatian Terima 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 Terima